Intro Selamat menonton dan jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan tukang oprek software receiver wong terenggalek kali ini kita membahas kembali GX6605S request dari teman kita kemarin tidak bisa keluar dari software getmicom hd5guvin nanti kita replace ke software yang beliau kirim disini saya menggunakan software kita lihat dulu untuk informasi dari softwarenya stepwork GX6605S NK all series dimana software ini akan saya replace ke software kiriman software dump kita menuju ke software update dimana softwarenya sudah saya simpan di place disk ya kita kita lihat dulu untuk softwarenya ya softwarenya ini software kiriman seperti biasanya untuk teman-teman ya kalau mau update software kalau mau update software ini ini berhatikan di informasi dari softwarenya karena pentingnya silahkan dibaca informasi dari softwarenya kalau teman-teman mencari software software pengantar untuk keluar yang pengen request silahkan menghubungi nomor admin dan silahkan kirim damal nya setiap setiap teman-teman menghubungi nomor admin insyaallah akan dibalas disini untuk software update yang perlu diperhatikan adalah di menu selection dimana disini usahakan memakai all kalau sudah di bahasa Indonesia ini semua ya di bahasanya al atau semua jangan sampai memakai app atau memakai user ya oke kita kembali ke softwarenya ke software damal ini kita replace saja ya seperti biasa teman-teman bila mana update software hindari mati lampu listrik jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kesalahan update software ini akan mengakibatkan mode on ke channel logo mata merah dan mungkin masih banyak kendala-kendala ya di receiver panel padam remote tidak berfungsi sudah memasuki logonya dimana welcome dx6605s gohin untuk tampilan menunya mungkin teman-teman tidak asing yang sudah pernah memakai software ini ya kita lihat untuk informasi dari software nya seperti teman-teman lihat disini ini loader version V1.635 ini ya silahkan dibaca-baca untuk informasi dari software nya software version V3.0 sekian sekian di tahun 2005 untuk software terakhir update-an ini di 2018 ya terakhir update software Gatmicom HD5 ini untuk Gugin di 2019 jadi untuk software ini saya rasa untuk yang mempunyai Gatmicom ini belum pernah di update masih bawaan dari receiver belum di pernah di ganteng 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 oke kita masuk ke software update nya seperti biasanya ya sebelum saya replace ke software jonggret silahkan didukung dengan pencet tombol subscribe biar lebih berkembang lebih semangat ngasih tutorial tutorial tentang software-software editan alawang terenggale update-an update-an terbaru di al software jangan lupa mengatikan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru karena channel ini sudah dikemas dan dirangkum berbagai jenis software receiver mulai dari k5s dan kos GX6605S untuk Gugin GX6677 untuk rekomendasi Capition naik parabola GX6622 untuk Gatmicom Super Plus Montage untuk Skibok A1 New Skibok A1 Plus masih banyak lagi sobat-sobat yang sudah di update di channel ini jadi untuk teman-teman silahkan silahkan di dukung biar lebih berkembang lebih semangat ngasih tutorial tutorialnya ya oke langsung saja seperti biasa perhatikan untuk selection nya ya perhatikan untuk selection nya dan kita masuk ke flashdisk nya dimana disini sudah saya simpan jamu Gatmicom HD5 ini ya untuk software nya usahakan untuk teman-teman bila mana nyimpan software di flashdisk usahakan jangan terlalu banyak ini biar gampang yang nyari nya ya langsung saja kita replace software nya ini software jamu atau software donggret ya saya ingatkan lagi untuk teman-teman bila mana mau update software tetap berhati-hati walaupun software nya sudah saya review aman di di berbagai receiver tetap harus berhati-hati jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di receiver sayang kalau receiver yang rusak cuma gara-gara gunakan di software jadi kalau mau mengambil software yang ada di channel ini silahkan teman-teman tonton videonya sampai selesai biar tahu kekurangan dan kelebihan apa saja yang ada di software nya jadi silahkan ditonton sampai selesai dan silahkan baca di dekrepsi video untuk pengambilan software untuk teman-teman yang belum tahu dimana tempatnya domgret alia jamu nya silahkan perhatikan di bawah video ya silahkan di perhatikan di bawah video ada tulisan selengkapnya silahkan saja di klik akan muncul tulisan tulisan silahkan di klik kembali tulisan lainnya akan muncul tulisan tulisan silahkan di scroll ke bawah akan ada tulisan disitu untuk linknya ya silahkan saja di klik linknya ya oke disini kita sudah memasuki ini ya lalu kita exit saja seperti teman-teman lihat disini untuk tampilannya sekarang sudah berbeda ya tampilannya sudah berbeda karena di software ini software jamu kita lihat untuk informasi dari software nya seperti teman-teman lihat disini sudah sudah berbeda dari mulai tampilan menu ya tampilan silahkan untuk teman-teman yang belum bisa keluar dari software get me com hd pengen gunta ganti software silahkan menggunakan atau melewati software downgrade nya ini ya jadi disini untuk teman-teman bila mana pengen melanjutkan update nya yang perlu diperhatikan untuk teman-teman disini ini kalau memakai GX6605S karena basic dari GX6605S ini banyak ya dan identik dengan downgrade jadi untuk basic GX6605S ini tidak cuma satu software atau tiga basic ya banyak basic nya jadi identik dengan downgrade yang perlu diperhatikan bila mana mengambil di channel ini silahkan teman-teman mengambil kedua software yang sudah saya sediakan di dekripsi video biar tidak kejebak di suatu software silahkan dibaca-baca di dekripsi video pasti saya cantemkan dua link artinya disini untuk link yang pertama ini ini software operikan dan untuk yang link kedua ini software jamu alias software downgrade jadi silahkan diambil kedua software nya oke karena disini saya menggunakan software downgrade disini akan saya teruskan saya lanjutkan ke software yang dituju misalnya kita mau ke software lainnya silahkan masuk ke menu utilitas dimana disini ada peningkatan perangkat ya ini untuk peningkatan perangkat kita replace lagi ke software berikutnya perhatikan untuk bagian ini ya ada tulisan bagian disini yang tadinya kalau memakai bahasa inggris al ya sekarang karena software nya ini menggunakan bahasa indonesia sekarang menggunakan semua jadi yang sering terjadi disini bila mana teman-teman mengalami gendala yang sering terjadi menjadi mode on atau kecantol logo ini menggunakan pengguna atau menggunakan yang lain ya usahakan disini menggunakan semua ini yang perlu diperhatikan ini biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oke kita coba replace ke software lain ya kita menuju menggunakan software yang lain kita cari dulu ya ini kalau teman-teman usahakan kalau nyimpan software jangan terlalu banyak ini tujuannya biar gampang mencarinya khususnya untuk GX6605S ini walaupun ditaruh di dalam folder ini tetap terbaca ya seperti saya ini walaupun saya taruh di dalam folder tetap terbaca tidak seperti software- software K5S kalau K5S ini tidak bisa di dalam folder tidak terbaca di receiver ya oke kita menggunakan ini saja ya ini saja atau mungkin menggunakan GX6605S HW203 ini ya kita coba menggunakan ini saja ya oke kita replace ke software ini subscriber lover dimanapun berada yang sudah dukung channel ini saya ucapkan banyak terima kasih semoga menjadi amal yang barukah bertambah rezekinya bertambah melimpah dimudahkan segala urusannya sekali lagi untuk teman-teman yang dukung yang belum dukung channel ini monggo didukung biar lebih berkembang lebih semangat ngasih tutorial tutorial tentang update-update terbaru jangan lupa mengaktikan tombol loncengnya ini biar tidak ketinggalan video-video terbaru ya ini oke kita sudah menuju logo dan gini seperti teman-teman lihat sekarang tampilannya sudah berbeda ya seperti teman-teman lihat disini untuk informasi softwarenya jadi kalau mau gunta ganti software untuk teman-teman usahakan ditonton dulu videonya biar tahu kekurangan dan kelebihan yang ada di softwarenya jadi kalau mengambil dari channel ini silahkan ditonton dulu videonya biar paham kekurangan dan kelebihan softwarenya oke sekian dari saya semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang pengen gunta ganti software silahkan diambil di video sekian saya akhiri assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati